Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore 10 Saya hari ini berada di Radio Kayung Utara Nah ada acara disini yaitu sosialisasi kampanye Siap Vaksinasi Lengkap Saya sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kayung Utara Dr. Bambang dan Duta Lansia Kayung Utara Pak Abdurrani, kita panggil abang biar lebih muda Dr. Bambang, kondisi vaksinasi untuk Lansia di Kayung Utara seperti apa? Alhamdulillah Pak, jadi per 22 Oktober Kita termasuk yang tertinggi di Kalban Tertinggi ini nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1 Pak Oh iya, nomor 1 Cakupannya 79,65% Untuk vaksinasi pertama Oh, vaksinasi pertama? 79,65% 79,65% Vaksinasi kedua? 58% 58% Yang ketiga? Yang ketiga alhamdulillah sudah 26,44% Masih tetap yang tertinggi? Iya Ada stressing khususkah yang dilakukan untuk para Lansia di Kayung Utara ini oleh Dinas Kesehatan? Iya, karena kita tahu dia kan paling rawan nih Kalau COVID-19 karena kondisi umur ya Jadi dia memang kita utamakan Mungkin juga ditambah Ini, peran Pak Abdurrani ini sangat besar Atau selama ini pelayanan vaksinasi kepada Lansia Kayung Utara ini Apakah dengan model jemput bola atau mereka datang ke tempat-tempat tertentu? Kombinasi Pak Oh, kombinasi Sampai sekarang vaksin untuk Lansia masih ada kah? Atau gimana? Kebetulan setok habisnya Oh, tapi sudah 70% Alhamdulillah sudah 79% Sudah 79% Bapak-bapak ngasih Nah, Pak Abdurrani, ini strategi apa yang diterapkan oleh Duta Lansia ini Untuk mendorong Lansia mau mengikuti vaksinasi? Karena sebenarnya cukup banyak penolakan Lansia untuk divaksinasi Jadi begini, Pak Kebetulan saya disunjuk oleh Jabat Dikai Utara Bersama sekolah pembang Sebagai Duta Lansia siap Sehingga saya diberikan suatu tanggung jawab Untuk memberikan semacam edukasi Ataupun pemahaman maupun pendidikan kepada negara-negara Lansia Seperti apa pemahaman yang Bapak berikan ini? Jadi saya dalam memberikan suatu edukasi Kita selalu memberikan suatu penjelasan-penjelasan yang positif Banyak nggak sih Lansia yang melakukan penolakan saat-saat diajak buat vaksin ini? Karena kan banyak rumor ya Banyak hoak yang beredar di kalangan Lansia ini Jadi sekarang Alhamdulillah Dengan beberapa cara-metode yang kita belikan Kita melakukan kepada mereka Kita memahami bahwa Kawan-kawan Lansia ini kan orang tidak ada Lagi bersiap Jadi mungkin dari capa pemahaman Kita sampaikan mereka yang kita percaya Bahwa manfaat daripada paksinan Salah semua sekalian Kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan seperti apa Pak? Kita dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Pak Babang, Pak Durali Terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya Yasmin Umar untuk Soron 10 Terima kasih atas kesempatan bincang